Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmi dengan NPM 218110082 Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian psikologi dan bagaimana sejarah psikologi Yang pertama, ada pengertian psikologi Apa itu psikologi? Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani Yaitu Seike yang berarti jiwa dan Logos yang artinya ilmu pengetahuan Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa Baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya Atau disebut dengan ilmu jiwa Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Psikologi ilmu yang berkaitan dengan proses mental Baik normal maupun abnormal Dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan, tentang gejala dan kegiatan jiwa Selanjutnya, apa pengertian psikologi menurut para ahli? Yang pertama, ada Plato dan Aristoteles Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa Dan mempelajari proses dari awal hingga akhir Yang kedua, ada Hilgert Psikologi might define as the study behavior of men and other animals Yang artinya, psikologi adalah mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya Berikutnya, ada Kurt Kovka Psikologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku mahluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar Jadi, bukan hanya belajar tentang manusia itu sendiri Melainkan juga interaksi manusia itu dengan dunia lain Dan yang terakhir, ada pengertian psikologi menurut Chaplin Psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hewan Juga penyelidikan terhadap suatu organisme dalam segala dinamika kehidupannya Saat bereaksi pada alam sekitar dan peristiwa-peristiwa yang mengubah lingkungan di sekitarnya Nah, dari pengertian psikologi menurut para ahli tadi Menunjukkan bahwa beragamnya penjelasan tentang psikologi Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan Yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia Melalui prosedur ilmiah Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian psikologi dan pengertian psikologi menurut ahlinya Selanjutnya, kita akan membahas sejarah psikologi Bagaimanakah sejarah psikologi? Ilmu psikologi mulai dikenal sejak 400-500 tahun sebelum masehi Pada masa Yunani Kuno Beberapa tokoh yang turut mempengaruhi perkembangan psikologi adalah Plato dan Aristoteles Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani Kuno Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa Yaitu ilmu untuk kekuatan hidup Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan Jiwa adalah unsur kehidupan karena itu tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa Dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika Pada tahun 1879 Wilhelm Wund mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman Ditandai oleh berdirinya laboratorium ini Maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walau tidak terlalu memadai Dengan berdirinya laboratorium ini Lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan Sehingga tahun berdirinya laboratorium Wund diakui sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri Psikologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang masih muda dibandingkan dengan ilmu lainnya Seperti ilmu alam, biologi, dan lain-lain Wilhelm Wund dapat dikatakan sebagai bapak psikologi modern Ia telah berusaha untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom Sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dengan di masa modern Terutama terletak dalam cara pendekatannya Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis dan atomistik Sedangkan masa modern dengan pendekatan sientifik atau ilmiah Baiklah, sekian pembahasan tentang pengertian dan sejarah psikologi Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh